Intro Dengan mengusung tema pemuda cerdas, memilih kepala daerah yang punya kualitas dan integritas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan menggelar dialog santai dalam acara legislatif Goes to Campus yang dihelat di Cafe De Panas Dalam Satu Malam yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banjarmasin. Penggagas acara yang juga selaku pembicara dalam dialog, Muhammad Syarifuddin yang akrab di Sapa Bangdin mengatakan kegiatan ini biasanya digelar dari kampus ke kampus. Mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka acara dialog kali ini digelar secara santai di ruang terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di sela-sela dialog, Bangdin menuturkan tema yang diangkat dalam dialog kali ini yakni pemuda cerdas dalam memilih kepala daerah yang punya kualitas dan integritas. Karenanya ia mengajak pemuda di Kalimantan Selatan agar melek dan harus bisa melihat calon pemimpin yang berkualitas. Kita anak muda harus ikut, ikut, dan masuk ke ruang-ruang legislatif maupun eksekutis. Kita jangan antipasi terhadap partai politik maupun yang terlibat maupun ke dalamnya. Jadi bagaimanapun juga, kita harus memberikan sumbangsu walaupun sedikit untuk pembangunan daerah kita. Sementara itu, dosen Universitas Muhammadiyah Banjarmasin UMB M. Abdan Syakura yang turut terlibat sebagai pembicara dalam acara ini mengatakan generasi milenial yang dimaksud dalam acara ini tak lain adalah pemuda yang memiliki kematangan spiritual, intelektual, dan emosional. Milenial itu harus ke pendidikan. Dia harus cerdas. Cerdas artinya dia harus memiliki kematangan spiritual, intelektual, dan emosionalnya. Kalau milenialnya ugal-ugalan, ya tentu dia tidak bisa diharapkan dalam membangun bangsa dan negara. Abdan menambahkan di era pesta demokrasi yang saat ini tengah berlangsung, ia berharap pemuda jangan menjadi objek politik, tetapi harus menjadi subjek politik. Turut terlibat sebagai pembicara dalam dialog santai Sabtu malam kemarin, dosen ilmu pemerintahan FISIP ULM, dan Kepala Akseleration Room KNPI Kalsel Arief Rahman Hakim dan Ketua DPD IMM Kalsel Muhammad Zaini. Sedangkan bertindak selaku moderator, mantan Galuh Banjar 2019 Duida Nispulyani. Dari Banjarmasin, reporter Banuapos TV, Rida melaporkan.